Bagaimana hukumnya ketika seseorang sedang makan tiba-tiba adan subuh, terdengar suara adan. Menurut pendapat dari Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmuk di Juz ke-6 halaman 333, beliau mengatakan bahwa apabila fajar telah datang dan pada seseorang ada makanan di mulutnya, maka diwajibkan untuk mengeluarkan makanan tadi. Wajib hukumnya untuk mengeluarkan makanan. Mengapa? Karena sudah masuk waktu subuh, sudah waktu masuk fajar. Sedangkan puasa itu sendiri adalah menahan makan dan minum dari fajar, dimulai dari fajar sampai huruf, begitu. Dan ini disepakati Madahibul Arba'ah, mengatakan bahwa yang siapapun yang mendengar, maka wajib untuk berhenti makan. Kalau dipaksa makan, ya batal, begitu. Kalau dipaksa makan, berarti dia batal dan wajib mengkodoknya. Ada orang yang mengatakan bahwa ada hadis. Ini kan dari pendapat empat madhab. Empat madhab berpendapat bahwa orang yang mendengar adan wajib untuk berhenti. Makan yang sudah dalam mulut, keluarkan. Begitu. Kemudian ada hadis. Orang mengatakan ada hadis yang menyebutkan dalam hadis yang diriwetkan oleh Imam Abu Dawud. Hadis ini mengatakan apabila salah satu di antara kalian mendengarkan nidak, Ini suara adan. Dan makanan, ini arti tempat ya, wadah makanan, ada di tangan kalian, jangan diletakkan, tapi jumhur mengatakan bahwa batal, berhenti. Tapi hadis ini, hadisnya sohih. Tak begitu. Hadisnya sohih. Sekarang kan banyak orang awam tidak mengerti figih, tidak mengerti hadis. Kemudian begitu sampai ada hadis, mengatakan berarti ini yang sohih. Pendapat naibah yang salah. Tidak begitu. Kalau seorang penuntut ilmu yang cerdas, yang pintar, yang berhati-hati, dia akan berkata, bertanya begini, kira-kira hadis ini sudah dibaca belum oleh A'imah. Kira-kira Imam Nawawi baca enggak? Kira-kira Imam Suyuti pernah lewat enggak hadis ini kepada beliau? Kira-kira pendapat-pendapat itu ada enggak? Sudah baca belum hadis ini? Bertanya begitu. Ternyata hadis ini dikatakan Imam Nawawi dan para A'imah Fuqoha telah mendapatkan hadis yang lebih kuat dari hadis ini. Mendapatkan hadis yang lebih kuat. Yang pertama, hadis yang sesuai dengan ayat Al-Quran bahkan. Hadisnya yang diriwatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Yang disebutkan bahwa inna bilalan yu'addinu bilailin. Bilal itu adan di waktu malam. Fa'kulu washrubu. Maka makanlah dan minumlah hatta yu'addina ibnu ummi maktum. Sampai adan siapa? Ibnu ummi maktum. Berarti pendapat ini, jadi kalau disebutkan hatta, berarti apa? Makan dan minum berhenti sampai mendengar suara adan. Sesuai dengan ayat Al-Quran, surat Al-Baqarah. Kulu washrubu hatta yatabayanalakumul khaytul abiyadu minal khaytil aswad minal fajr. Ini sama. Berarti kesimpulannya, satu hadis yang diriwatkan oleh Abu Dawud, tadi bertentangan dengan hadis yang lebih sohih, yang memerintahkan untuk berhenti makan. Hadis ini diwati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dan sesuai dengan ayat. Begitu. Ada solusi jalan yang terakhir ditempuh oleh sebagian ulama, begini, kalau dua hadis tadi bertentangan, mana yang diambil? Yang kuat. Hadis yang kuat yang akan diambil. Dari hadis ini, mana yang kuat? Riwayat Bukhari. Lebih kuat. Karena riwayat yang pertama tadi masih disebutkan, sebagian ulama mengatakan hadis ini dimansuh. Dan sebagainya. Tapi biarkan pendapat yang terakhir, para ulama mengatakan jika dua dalil bisa digabung, itu lebih baik. Jadi bagaimana kalau digabung? Hadis yang diriwatkan Imam Bukhari, berhenti makan, lebih kuat. Dan hadis yang diriwatkan Abu Dawud, supaya tidak dibuang, supaya bisa digabung, artinya adalah berhenti makan. Kalau kalian mendengar suara adan, itu adan yang pertama. Adan yang tengah malam. Terusin yang itu. Jadi tiampan membuang dalil. Begitu pendapat para ulama. Lebih berhati-hati yang mana? Pendapat yang pertama. Pendapat yang diambil oleh jumhur ulama, jumhur ulfukoha, bahwa apabila adan berhenti makan. Begitu.